MAKNA SEBUAH TITIPAN Seringkali aku berkata ketika orang memuji milikku bahwa sesungguhnya ini hanya titipan bahwa mobilku hanya titipannya bahwa rumahku hanya titipannya bahwa hartaku hanya titipannya bahwa putraku hanya titipannya tetapi mengapa aku tak pernah bertanya mengapa dia menitipkan padaku untuk apa dia menitipkan ini padaku dan kalau bukan milikku apa yang harus kulakukan untuk miliknya ini adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali oleh hikmat ketika diminta kembali ku sebut itu sebagai musibah ku sebut itu sebagai ujian ku sebut itu sebagai petaka ku sebut dengan panggilan apa saja untuk melukiskan bahwa itu adalah derita ketika aku berdoa ku minta titipan yang cocok aku ingin lebih banyak harta ingin lebih banyak mobil lebih banyak rumah lebih banyak popularitas dan ku tolak sakit ku tolak kemiskinan seolah semua derita adalah hukuman bagiku seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti matematika aku rajin beribadah maka selayaknyalah derita menjauh dariku dan nikmat dunia kerap menghampiriku ku perlakukan dia seolah mitra dagang dan bukan kekasih ku minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tak sesuai keinginanku Gusti padahal tiap hari ku ucapkan hidup dan matiku hanyalah untuk beribadah ketika langit dan bumi bersatu bencana dan keberuntungan sama saja selamat menikmati